Hai hai pagi Mas Yonda Halo pagi nah nih kita hari ini mau nge-vlog teman-teman auto family dirumah teman-teman auto family dirumah lagi cari mobil komersil pick up Hilux pick up Hilux Oke ada dong di samping kita Hilux G manual double cabin double cabin itu Oh ya oke kasih lihat dong teman-teman barang ready ready stock ada single cabin single cabin double cabin mau warna hitam putih silver kita ada semua intip dong kita bedah fitur-fiturnya kita kita bedah fitur-fitur ini pak jadi kamu jalan ini pak Wow double cabin bagus banget deh keren 4x4 mobil 4x4 4x4 tipe manual double cabin tersedia warna varian-warna ada apa jadi dia ada hitam ada gray gray putih putih silver juga ada silver juga ada betul warna-warnanya ready stock semua warna-warna ada di paling banyak stok warna apa aja paling banyak tuh hitam putih silver hitam putih silver tapi ini beruntung banget nih ada warna gini nah ini jarang nih jadi untuk temen-temen yang lagi cari warna grey mumpung lagi ada stoknya DP nya juga kita lagi bisa murah banget nih DP 20% betul itu range harganya sekitar DP 80 jutaan kita sudah bisa dapat satu unit Hilux G manual double cabin Oke untuk harga on the route eh apa aja nggak bisa nah Jakarta Bogor Depok Tanggerang Bekasi terus Jawa Barat juga bisa seluruh Jawa Timur bisa-bisa Kalimantan juga bisa seluruh wilayah Kalimantan bisa-bisa Bali Bali dan pasar bisa Surabaya bisa juga untuk wilayah Sumatera khususnya di selatan Sumatera Selatan Palembang Medan Terus juga Padang banget itu bisa juga kita langsung tanya-tanya ke Mas Yoda nomor nomor telepon nih dong Mas Yonda ya untuk nomor telepon saya sendiri ada di 08 16 17 16 2000 mantap langsung hubungi saya dengan Yonda Pratangopitra sip Nah sekarang mau lihat dong tampak lampu headlamp masih on Oke lain headlampnya kita lihat ya ya sip lampu utama Oke Sam lampu LED jadi lampu glam lampu fautamplen lampu utama halogen ya halogen lampu kecil tungera halogen lampu hu historian juga halogen ya Tapi ini ada voeklamp所以 boGHOLMnya betul karena ini adalah seri G-Manual double cabin. Ini tampak grillnya juga lebih besar, ini versi barunya juga. Grillnya ternyata lebih sporty banget Pak Indra. Nah dilapisin dengan garnish-garnish krum ini, jadi terlihat seperti mewas kali. Nah cocok memang buat ditambang ini rata-rata untuk Hilux ini paling top. Buat ditambang, proyek-proyek. Setelah ketambang, mau meeting lagi masih bisa dipakai. Karena ini menggunakan 4x4. Nah temen-temen pengen tahu nih dimensi dari Hilux ini. Temen-temen di rumah masih pada belum tahu. Dimensi panjang mobil ini, deck-nya ya, bug-nya ya. Berapa? Oke untuk panjang berapa Mas Undra? Nah ini kita review untuk panjangnya ya. Untuk panjangnya dia 5,3 dan dia lebarnya di 1,855. Untuk overall tingginya dia 1,815. Oke. Dan juga jarak poros rodanya, wheelbase-nya itu dia 3,85. Dan untuk jarak pijak depan atau front-right-nya dia di 1,5. Untuk jarak pijak belakang di 1,5. Oke, untuk deck-nya? Untuk panjang deck-nya dia 1,5. Satu setengah meter ya? Nah tinggi deck-nya nih sangat lumayan tinggi sekali, ini 4,80. 4,80 cm? Betul. Setengah meter lah ya. Setengah meter untuk berat kosongnya itu dia 2015. Oke, tadi untuk panjang 1,5 meter pas? Betul. Untuk lebarnya? Lebar sisi? Lebar? 1,5. Hah? 1,5. Lebar deck. Iya, kan ini panjang lebarnya kan ada di situ? Panjangnya? Untuk panjangnya 1,5 dan lebarnya 1,5. 1,5. Sama-sama 1,5. Oh ini berarti kotak berarti ya? Betul. Berarti ini panjangnya satu setengah dan lebarnya satu setengah meter ya? Betul. Dan juga dia di bug-nya ini ukurannya 480 nih, jadi cukup tinggi. Cukup tinggi. Jadi buat teman-teman kalau buat bawa barang, muatan barang, juga nyaman banget. Nyaman. Dan ada terdapat ini, apa? Untuk seri G manual double cabin ini dia dapet backlinernya juga. Jadi lebih rapih gitu. Supaya nggak lecet ya. Supaya nggak lecet, betul. Nah, backliner ini khususnya ada di seri G aja ya teman-teman ya. G manual double cabin ya. Untuk tipe E manual double cabin dia belum dapet. Belum dapet backliner ya. Tapi bisa dijual terpisah sih. Betul, kita bisa order juga. Iya, bisa order juga. Berarti bedanya seri E itu dia belum ada fog lamp. Belum ada backliner. Dan velgnya beda nih, Mas Yon. Velgnya juga beda. Dia kalau seri E double cabin yang standar. Iya. Ya kalau untuk di E double cabin udah racing nih. Udah racing dan perpaduan warnanya juga bagus banget. Nah, ini kita lihat juga nih bannya bukan kaleng-kaleng nih, Yokohama. Betul. Wow, Yokohama ini lumayan mahal nih. Profilnya ringnya, bannya. Oke, untuk profil bannya dia di ring 17, 265 per 65. Nah, jadi besar. Cocok banget nih buat di medan-medan tambang. Janya off-road. Off-road, juga bisa. Medan-medan sulit ya. Medan-medan sulit. Lumpur, juga bisa. Lumpur, mau panas, becek, keapapun itu. Nah, ini mobil udah paling pas. Ayo. Nah, nih. Untuk tipe G manual. Pertama, kita bahas di setirnya dulu. Nah, di setirnya ini dia sudah sudah ada tombol switch setir. Iya. Yang dimana dia bisa melihat pengaturan MID-nya, Multi Information Display, dan menaikkan volume juga sudah ada. Mode-nya juga untuk mengganti head unit si audio ini bisa juga dari setir juga. Jadi, teman-teman nggak perlu repot. Oh iya, satu lagi dia juga bisa angkat telepon. Jadi, sudah ada Bluetooth-nya juga. Bluetooth-nya. Ya, jadi ketika di jalan atau kondisi lagi ribet banget, angkat telepon bisa langsung dari setir. Nah, sekarang kita bahas ke head unit-nya ini. Untuk seri G dapat ya? Kalau untuk seri G ini sudah dapat head unit-nya. Tidak touchscreen, kurang lebih layarnya 6 inci. Oke. Nah, untuk tombol AC-nya dia memang masih manual. Analog ya? Analog, ya. Tuh. Tujuannya kenapa? Karena mobil ini tidak dipakai untuk gaya, melainkan untuk kerja. Benar. Jadi, lebih ke fungsinya. Jadi, kita lebih memperhatikan ke bagian eksteriornya. Oke. Ini untuk pengaturan 4x4-nya ya? Nah, itu juga ada pengaturan 4x4-nya. Jadi, untuk medan naik, turun, atau apapun itu kita bisa digunakan di medan-medan yang curang. Kita bisa setting ya? Kalau ada dua itu pun. Nah, di sini terdapat juga glove box untuk naruh kacamata. Lampu. Ya, standar ini sudah bawaan dari dealer. Joknya. Nah, joknya ini warnanya baru, teman-teman. Ini warnanya hitam. Dengan jahitannya warna putih. Motifnya tipis-tipis garis begini. Bagus. Jadi, terlihat lebih sporty sekali. Mewah. Langannya juga. Nah, lipatnya menarik nih, melipat bangkunya. Ya. Jadi, kalau misalkan bawa-bau barang nih, bisa dibuka semua. Jadi, buat space. Naruh-naruh barang nih, Mas Yon. Tuh. Tinggal tarik aja. Jadi, kalau mau turunin lagi, tinggal buka gas pair-nya aja. Iya, ada gas pair-nya. Jadi, bisa buat duduk kan? Menarik. Bisa buat satu, dua, tiga orang. Ada amres-nya juga. Ada amres-nya juga. Bisa buat naruh kopi. Minum, minum-minuman lain. Tuh. Oke. 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 Ya. Oke. Teman-teman, untuk kita lihat sendiri, untuk high looks-nya ini bagus banget. Jadi, menurut saya segera order dan dapatkan promo-promo menariknya. Yang ada, kita juga lagi ada event Gias juga. Jadi, kita bisa masukkan promo untuk teman-teman semua. Untuk pemesanan, bisa langsung ke saya. Anda Pratama Putra di nomor 0816 17 16 2000. Dan Pak Indra? 0813 13867. Oke. Check this out. Jangan lupa untuk mendapatkan promo ini semua. Teman-teman, sudah subscribe YouTube Indra Auto TV dan like. Comment sebanyak-banyaknya. Oke. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. 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 Terima kasih.